Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini bertepatan di hari yang spesial Dapur NK membuat ide usaha teman-teman Ini adalah puding langit biru yang cerah banget Ini rasanya manis, ini legit Untuk snack box atau untuk jualan dititipkan di kantin sekolahan Ini cocok sekali Dengan harga 1000-1500 Anda akan untung banyak pokoknya Jangan lupa di like, komen, subscribe Nyalakan tombol tifikasi Anda Kami tunggu keriksaannya di kolom komentar Semoga bermanfaat dan kami mohon maaf sebelumnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita siapkan 2 agrager Jadi agrager saklit ini Masukkan gulanya 150 gram Masukkan 2 saset susu kental manis Masukkan garam Setengah sendok teh Dan juga saya ini saya masukkan Satu saset santan ya Santan yang instan 35 ml 60 teman-teman mohon maaf 65 ya ini ya isinya Yang harganya 3500an Lalu saya kasih air Jadi airnya ini adalah 1 liter air Oke baru kita nyalakan si kompornya Ini saya aduk-aduk teman-teman Saya aduk terus sampai benar-benar dia Mendidih ya Jadi jangan sampai dia ditinggalkan Nanti takutnya nanti si pecah Yaitunya si santannya Nah seperti ini teman-teman Yuk jangan lupa di subscribe Ini adalah inovasi terbaru ya Di luar dari gorengan Semoga Anda bisa menerima Semoga juga bisa bermanfaat Sambil Anda aduk Sekarang Anda masukkan si tepung maizena Ini 1 sendok makan tepung maizena Saya kasih air Airnya kurang lebih 25 ml Kita matikan dulu kompornya Sambil kita masukkan si tepung maizena Seperti ini Usahakan tempatnya bergede teman-teman Ini kebetulan ini punya saya Nge-press ya Kurang gede Kalau sudah tercampur kita nyalakan lagi Kita aduk-aduk lagi seperti ini Sekarang mau saya ambil Ini setengah bagian Atau 450 ml 50 ml dari air ini ya Dari apa namanya Si cairan ini Kurang lebih setengah Setengah panci ini Nah ini untuk apa namanya Untuk bagian putihnya Ini cukup Ini sambil kita aduk-aduk Sekarang saya mau ngasih ini teman-teman Pop ice warna biru Saya pakai pop ice ini ya Pop ice permen karet warna biru Jadi pop ice nya saya kasih air Anda lihat seperti ini Nah ini pop ice nya saya kasih air Biar mencair dulu Lalu ini saya masukkan menjadi satu Seperti ini Ini sebagai warna birunya Baru kita nyalakan si apinya Api kecil saja teman-teman Kalau sudah mendidih seperti ini Kita matikan si kompornya Yuk kita siap untuk persiapan yang lainnya Nah teman-teman sekarang Ini kita masukkan ke dalam loyang Ini akan menjadikan dua bagian Jadi 500 ml Kita jadikan bagian Nanti kita buat atas dan bawah Nah ini kita buat yang bawahnya dulu Oke seperti ini Anda diamkan dulu teman-teman Sampai benar-benar dia Apa namanya Mengeras Yang kita ambil setengah bagian tadi ini Saya hangatin lagi Biar dia agak mengencer Sembari di sisi lain Biarkan si bagian birunya Biar padat dulu teman-teman Kalau sudah langsung kita matikan saja Ini biar cepat gitu ya Kalau Anda ingin cepat Untuk pendinginannya Langsung aja Kira dikasih es batu Biar cepat dia mengerasnya Nah sekarang ini bagian yang kedua Saya kasih warna putih Untuk awannya Pelan-pelan teman-teman Pakai hati ya Nah seperti ini Biar warna putihnya ini Juga dingin Nanti setelahnya Teman-teman bisa kasih Kedalam es Kanan-kirinya kasih es batu Biar dia lebih mudah Untuk mengerasnya Nah bagian terakhirnya Ini kita masukkan Sisa yang terakhir tadi teman-teman Jadi lapisannya nanti ada Biru putih Biru putih Nah seperti ini Ini jadi dari adonan yang tadi Ini menjadi dua loyang seperti ini Anda lihat Lumayan teman-teman Bisa gede-gede ya Oke satunya Jadi Untuk memasukkan ke dalam bagian loyang Yang baru Anda harus Menghangatkan si Adonan cair yang pertama tadi Saat dia sudah kaku seperti ini Ini pinggirnya saya Ambil seperti biasa ya Anda mengambil puding Lalu ini kita Apa namanya Kita Apa ya jelas ya Kita kasih gang gitu teman-teman Pakai Semacam Kayu kecil Nah sekarang ada balik langsung Seperti ini Sret Oke kalau sudah Ini langsung Anda angkat Nah seperti ini Guna tusuk gigi adalah Biar dia untuk merenggangkan Teman-teman Agar lebih mudah Sekarang kita potong Tengahnya kita potong langsung Kita potong seperti ini Wih Ini saya cipin dulu ya Yang ini ya Wih Cantik banget teman-teman Nah ini Anda potong-potong Nanti Anda kasih Pertama ini taruh di plastik OPP itu Siap untuk kita Hidangkan Dan siap untuk kita jual Rasanya gimana Masya Allah Jatuh Eh Hmm Enak banget Lembut Hmm Tengah Tengah Tengah